Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, Budi Ahadi dan teman-teman semuanya Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah desain akutansi yang berjudul Menganalisis Kasus Bisnis Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2 Yang pertama ada Gindo Gusti Ageng dengan NPM 2001-301-0096 Yang kedua ada Putri Aulia dengan NPM 2001-301-0140 Yang ketiga ada Rahmat Aziz dengan NPM 2001-301-0172 Dan yang keempat ada Yudha Triahari Yogi dengan NPM 2001-301-0199 Yang kelima ada saya sendiri, Dayu Umatul Rahman Adila dengan NPM 2001-301-0267 Selanjutnya, yang keenam ada Valery Ultrasya dengan NPM 2001-301-0284 Yang ketujuh ada Valery Sehananda dengan NPM 2001-301-0193 Dan yang terakhir ada Ragita Putri dengan NPM 2001-301-0297 Untuk pembahasan pertama yakni mengenai perencana strategis Apa sih perencana strategis itu? Perencana strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi Untuk menentukan strategi atau arahan Serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya Untuk dapat mencapai strategi yang dituju Nah, sebuah rencana strategis itu melihat melampau kegiatan sehari-hari Dan berfokus pada cakra awal yang dimana ada 3, 5, 10 tahun bahkan lebih di masa depan Tim TI harus memberikan sumber daya TI untuk mendukung tujuan strategis jangka panjang perusahaan Oleh karena itu, manajer TI dan analisi sistem harus memahami dan berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan strategis Manajer TI harus mempersiapkan kebutuhan jangka panjang seperti gudang, data baru Bahkan saat mereka menangani masalah langsung seperti buk logika dalam sistem penggajian Di sebagian besar perusahaan Tim TI meninjau setiap proposal, proyek, dan permintaan sistem terkait TI Untuk menentukan apakah itu menyajikan kasus bisnis yang kuat atau pembenaran Nah, perencana strategis ini dimulai dengan pernyataan misi Yang mencerminkan visi, tujuan, dan nilai-nilai perusahaan Pernyataan misi itu biasanya berfokus pada tantangan dan tujuan jangka panjang Pentingnya pemangku kepentingan perusahaan Dan komitmen terhadap peran perusahaan sebagai warga korporat Misalnya nih, pernyataan misi Google yang diposting di situs web Mereka dinyatakan secara ringkas sebagai blablabla Untuk mengatur informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan berguna secara universal Nah, dengan pernyataan misi sebagai latar belakang itu Perusahaan itu dapat mengembangkan tujuan dan sesara jangka pendek Misalnya, perusahaan mungkin menetapkan tujuan 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun bahkan lebih Untuk memperluas bangsa pasar Nah, untuk mencapai tujuan tersebut Perusahaan mungkin dapat mengembangkan daftar tujuan jangka pendek Contohnya, jika perusahaan ingin meningkatkan pesanan online sebesar 30% tahun ke depan Nah, perusahaan mungkin menetapkan tujuan triwulan dengan pencapaian bulanan Nah, tujuan berprioritas tinggi itu disebut juga dengan faktor penantu keberhasilan Dimana yang dimaksud adalah salah satu yang harus dicapai untuk memenuhi misi perusahaan Nah, tujuan itu juga dapat mencakup percana taktis Seperti membuat situs web baru dan melatihkan dukungan pelanggan khusus Untuk menjawab pernyataan email Akhirnya, tujuan diterjemahkan ke dalam operasi bisnis sehari-hari Didukung oleh TI dan sumber daya perusahaan lainnya Dan hasil adalah serangkaian hal bisnis yang pengaruh kepentingan perusahaan Selanjutnya, membahas mengenai analisis SWOT Atau kepanjangan dari strength, weakness, opportunities, and threats Nah, huruf-huruf dari SWOT ini memiliki answer sendiri Yang pertama, strength yang berarti kekuatan Weakness yang berarti kelemahan Opportunities yang berarti peluang Dan threat yang berarti ancaman Analisis SWOT ini berfokus pada produk atau proyek tertentu Divisi operasi seluruh perusahaan Bahkan pernyataan misi itu sendiri Nah, tujuan dari analisis SWOT ini Secara keseluruhannya itu untuk menghindari pencarian tujuan Yang tidak realistis, tidak menguntungkan, atau tidak dapat dicapai Analisis SWOT ini di perusahaan itu biasanya dimulai dari pertanyaan-pertanyaan Seperti apa kekuatan kita Dan bagaimana kita dapat menggunakannya untuk mencapai tujuan bisnis kita Apa kelemahan kita Dan bagaimana kita bisa mengurangi atau menghilangkannya Apa peluang kita Dan bagaimana kita berencana memanfaatkannya Dan yang terakhir Apa ancaman kita Dan bagaimana kita dapat menilai, mengelola, dan menanggapi risiko yang muncul Peran Departemen TI Seorang analisis sistem itu harus tertarik pada perencanaan strategis Karena mencerminkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dalam mendukung arah proyek Misalnya, saat mengerjakan proyek yang sama Seorang analisis mungkin berkata Saya menggunakan alat cash Sementara yang lain mungkin berkata Saya membantu perusahaan berhasil dalam usaha bisnis baru yang besar Nah, analisis sistem itu harus fokus pada peran strategis Departemen TI yang lebih besar Bahkan saat mereka melakukan tugas teknis sehari-hari Analisis berpengalaman tahu bahwa perencanaan sangat penting untuk keberhasilan proyek TI Dan itu harus dimulai sedini mungkin Nah, perencanaan yang cermat itu dapat membantu memastikan bahwa Yang pertama, proyek ini mendukung strategis bisnis dan kebutuhan operasional secara keseluruhan Yang kedua, ruang lingkung proyeknya itu didefinisikan dengan baik dan dapat dinyatakan dengan jelas Nah, tujuan dari proyeknya itu harus realisis, dapat dicapai Dan terkait pada pernyataan tertentu, asumsi, kendala, faktor, dan masukan-masukan lainnya Selanjutnya, membahas mengenai alat perencanaan strategis Nah, banyak organisasi itu yang masih mengandalkan kelompok TI Untuk dapat memberikan panduan dalam memilih alat yang mendukung kegiatan perencanaan strategis Nah, beberapa analisis yang tetap itu Mereka tuh masih menggunakan metode berbasis teks terakjudisional Yang berupa table Microsoft Word Untuk memberikan struktur dan kejelasan Nah, untuk alat yang lainnya tuh Mereka lebih memilih memakai spreadsheet Seperti Microsoft Excel Karena bagi mereka Aplikasi tersebut itu mudah untuk menampilkan prioritas dan kepentingan relatif asumsi perencanaan Nah, pendekatan yang lebih canggih itu adalah dengan menggunakan alat case Untuk mendefinisikan dan mendokumentasikan lingkungan secara keseluruhan Nah, alat tersebut itu dapat mengintegrasikan berbagai pernyataan Entitas, elemen data, dan model grafis ke dalam struktur keseluruhan Hasilnya tuh lebih banyak konsistensi Dan kualitasnya tuh lebih baik Dan usahanya tuh jauh lebih sedikit untuk analisis sistem Ada alat lain yang digunakan untuk penencanaan strategis itu Bukan menggunakan alat case Tapi lebih banyak menggunakan teknis Yang terkadang didukung oleh program perangkat lunak Misalnya tuh peta pikiran, kartu sektor seimbang, dan analisis kesenjangan Nah, ini semua adalah teknik berharga yang dapat mencapai bagian dan perencanaan strategis dalam suatu organisasi Peran penting bagi analisis sistem itu adalah untuk mengetahui kapan masing-masing alat Dan teknik ini tuh dapat digunakan dengan baik dalam konteks proyek tertentu Permintaan sistem Titik awal untuk sebagian besar proyek sistem informasi disebut permintaan sistem Yang merupakan cara formal untuk meminta dukungan Permintaan sistem mengusulkan peningkatan untuk sistem yang ada Koreksi masalah Penggantian sistem yang lebih lama Atau pengembangan sistem informasi yang sama sekali baru diperlukan untuk mendukung kebutuhan bisnis perusahaan saat ini dan masa depan Dalam analis sistem atau analis bisnis IT merupakan disiplin IT yang bertanggung jawab untuk menganalisis dan menentukan kebutuhan sistem IT Sebagai dasar untuk mengevaluasi atau mengembangkan sebuah sistem IT dalam proses input maupun proses output Serta analisis bisnis membutuhkan pemahaman detail akan sistem IT Kontrol yang lebih kuat Sistem harus memiliki kontrol yang efektif untuk memastikan bahwa data aman dan data juga harus akurat Ini menjadi semakin penting mengingat jumlah pelanggaran data yang tampaknya terjadi setiap harinya Dan beberapa kontrol keamanan umum termasuk kata sandi, berbagai tingkat akses pengguna dan enkripsi Atau pengkodaan data agar tetap aman dari pengguna yang tidak sah Sebagai contoh, jika pengguna memasukkan nomor pelanggan yang tidak valid Sistem pemrosesan pesanan harus segera menolak entry tersebut dan meminta pengguna untuk memasukkan nomor yang valid Pengendalian entry data harus efektif tanpa berlebihan Pada gambar tersebut, menunjukkan salah satu fitur unggulan dari iPhone X Yaitu dia memiliki kelebihan pada Face ID Dimana Face ID adalah teknologi pengenalan wajah dari Apple itu sendiri Yang memungkinkan untuk membuka kunci iPhone Dan menyediakan pengesahan yang inuitif serta aman Yang dimungkinkan karena adanya sistem kamera modern true depth Yang dilengkapi teknologi canggih untuk memetakkan geometri wajah kita secara akurat Dan tentunya juga aman Faktor yang mempengaruhi proyek sistem Faktor internal dan eksternal mempengaruhi setiap keputusan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan Dan tidak terkecuali pada proyeknya Salah satunya adalah faktor internal Dimana faktor internal meliputi rencana strategi, manajer puncak, permintaan pengguna, departemen teknologi informasi, sistem dan data yang ada, serta keuangan pada perusahaan Yang pertama ada rencana strategis Dimana rencana strategis perusahaan menetapkan arah keseluruhan untuk perusahaan dan memiliki dampak penting pada proyek IT Tujuan dan sasaran perusahaan yang membutuhkan dukungan IT akan menghasilkan permintaan sistem dan mempengaruhi prioritas IT Rencana strategis yang menekankan teknologi cenderung menciptakan iklim yang menguntungkan bagi proyek IT yang meluas ke seluruh organisasi Lalu yang kedua ada manajer puncak Karena sumber daya yang signifikan itu sangat diperlukan, maka manajemen puncak biasanya memulai proyek berskala besar Keputusan tersebut seringkari dihasilkan dari tujuan bisnis strategis yang memerlukan sistem IT baru Lebih banyak informasi untuk proses pengambilan keputusan atau pendukungan yang lebih baik untuk sistem informasi kritis misi 1. Permintaan pengguna Karena pengguna lebih mengandalkan sistem informasi untuk melakukan pekerjaan mereka, cenderung meminta lebih banyak layanan dan dukungan IT Misalnya perwakilan penjualan mungkin meminta perbaikan untuk situs web perusahaan, laporan analisis penjualan yang lebih canggih, jaringan untuk menghubungkan semua lokasi penjualan Atau sistem online yang memungkinkan pelanggan memperoleh status pesanan mereka secara instan 2. Departemen Teknologi Informasi Permintaan proyek sistem juga datang dari Departemen IT itu sendiri Anggota staff IT sering membuat rekomendasi berdasarkan pengetahuan mereka tentang operasi bisnis dan tren teknologi Proposal IT mungkin hanya masalah teknis, seperti penggantian komponen jaringan tertentu, atau saran yang mungkin lebih berorientasi bisnis, seperti mengusulkan sistem pelaporan atau pengumpulan data baru 3. Sistem dan data yang ada Kesalahan atau masalah dalam sistem yang ada dapat memicu permintaan untuk proyek sistem Ketika berhadapan dengan sistem yang lebih tua, analisis terkadang menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bereaksi terhadap masalah sehari-hari tanpa melihat penyebab yang mendasarinya Pendekatan ini dapat mengubah sistem informasi menjadi tambal sulam koreksi dan perubahan yang tidak dapat mendukung kebutuhan bisnis perusahaan secara keseluruhan 4. Keuangan Perusahaan Status keuangan perusahaan dapat mempengaruhi proyek sistem Jika perusahaan sedang mengalami masa sulit, proyek dapat ditunda sampai ada lebih banyak uang tunai yang tersedia untuk membiayai usaha tersebut Di sisi lain, jika perusahaan menikmati kesuksesan finansial, keputusan untuk memulai proyek baru mungkin lebih mudah dibuat 5. Teknologi Perubahan teknologi merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi bisnis dan masyarakat secara umum Misalnya, pertumbuhan telekomunikasi yang cepat ditambah dengan peningkatan daya komputasi dan miniaturisasi komponen elektronik yang berkelanjutan Telah menciptakan seluruh industri dan teknologi baru termasuk proliferasi smartphone dan ekosistem aplikasi 6. Pemasok Dengan pertumbuhan pertukaran data elektronik, hubungan dengan pemasok menjadi sangat penting Misalnya, sebuah perusahaan mobil mungkin mengharuskan pemasok untuk mengkodekan suku cadang mereka dengan cara tertentu agar sesuai dengan sistem kontrol inventaris perusahaan mobil EDI juga memungkinkan sistem inventaris just in time yang mengandalkan pertukaran data komputer ke komputer untuk meminimalkan inventaris yang tidak perlu 7. Pelanggan Pelanggan sangat penting untuk bisnis apapun Sistem informasi yang berinteraksi dengan pelanggan biasanya menjadi mendapat prioritas utama Banyak perusahaan menerapkan sistem manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management yang mengintegrasikan semua peristiwa dan transaksi yang berhubungan dengan pelanggan Termasuk aktivitas pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan 8. Kompetitor Persaingan mendorong banyak keputusan sistem informasi Misalnya, jika satu penyedia telepon seluler menawarkan jenis layanan digital baru Perusahaan lain harus menyesuaikan rencana tersebut agar tetap kompetitif Penelitian dan pengembangan produk baru, pemasaran, penjualan, dan layanan semuanya memerlukan dukungan IT 9. Ekonomi Aktivitas ekonomi memiliki pengaruh kuat pada manajemen informasi perusahaan Dalam periode ekspansi ekonomi, perusahaan harus siap dengan sistem terukur yang dapat menangani volume dan pertumbuhan tambahan Memprediksi siklus bisnis bukanlah ilmu pasti dan penelitian serta perencanaan yang cermat adalah penting 10. Pemerintah Peraturan pemerintah federal, negara bagian, dan lokal secara langsung mempengaruhi desain sistem informasi perusahaan Misalnya, persyaratan pelaporan IRS terbaru harus dirancang ke dalam paket penggajian Selanjutnya ialah materi mengenai memproses permintaan sistem Dalam memproses permintaan sistem, banyak organisasi menugaskan tanggung jawab untuk mengevaluasi permintaan sistem kepada kelompok manajer kunci dan pengguna Dan biasanya kelompok ini disebut dengan komite sumber daya komputer atau IT Tujuannya sendiri yaitu untuk menggunakan penilaian dan pengalaman gabungan dari beberapa analis untuk mengevaluasi permintaan proyek yang tengah dihadapi Kemudian, formulir pencarian sistem yang merupakan salah satu sarana yang digunakan dalam memproses permintaan sistem Formulir yang dirancang dengan benar biasanya bisa menyederhanakan proses permintaan dan memastikan konsistensi Formulir jelas harus mudah dipahami dan disertai petunjuk yang jelas Agar orang yang mengisinya dapat dengan mudah mengisi formulir yang tersedia Sebagian besar perusahaan menggunakan formulir permintaan sistem online yang dikirimkan pengguna secara elektronik Karena formulir dapat diproses secara otomatis Saat formulir permintaan sistem diterima, analis sistem atau manajer IT Memeriksa hanya untuk menentukan sumber daya IT apa yang diperlukan untuk penyelidikan awal Orang atau komite yang ditunjuk kemudian memutuskan apakah akan melanjutkan dengan penyelidikan pendahuluan Karena terkadang beberapa situasi yang diterima membutuhkan respon yang sangat segera Alat permintaan sistem Ketika jumlah permintaan yang diajukan melalui formulir otomatis menjadi signifikan Atau jika permintaan dapat Atau berasal dari sumber internal serta pelanggan eksternal Alat permintaan sistem tujuan khusus dapat digunakan untuk membantu mengelola alur kerja Sistem harus memiliki kemampuan permintaan layanan Dari integritas yang dapat menangkap, mengelola, dan mengarahkan permintaan ke analis sistem Berdasarkan aturan bisnis yang dapat ditentukan Kemudian komite peninjau sistem Yang berfungsi untuk mengevaluasi permintaan sistem Alih-alih mengandalkan satu individu Pendekatan komite dapat memberikan berbagai pengalaman dan pengetahuan Sebuah komite biasanya terdiri dari Direktur IT dan beberapa manajer Atau perwakilan dari departemen lainnya Apakah satu orang atau komite bertanggung jawab Tujuannya adalah untuk mengevaluasi permintaan dan menetapkan prioritas Misalkan empat permintaan harus ditinjau Permintaan pertama yaitu grup pemasaran ingin menganalisis kebiasaan belanja pelanggan saat ini dan memperkirakan tren masa depan Kedua, kelompok dukungan teknis menginginkan tautan seluler sehingga perwakilan layanan dapat mengunduh data teknis secara instan Ketiga, departemen akutansi Berkurang untuk mendesain ulang laporan pelanggan Dan mengizinkan akses internet Keempat, staff produksi menginginkan sistem pengendalian persediaan yang dapat bertukar data dengan pemasok utama Untuk menentukan prioritas permintaan Individu atau panitia harus menilai kelayakan setiap permintaan terlebih dahulu Kemudian menilai kelayakan permintaan Langkah pertama yalah mengidentifikasi dan menyingkirkan permintaan sistem yang tidak layak Misal, suatu permintaan tidak akan layak jika diperlukan perangkat keras atau perangkat lunak yang telah ditolak oleh perusahaan Alternatif yang lebih baik mungkin adalah mengunduh paket perangkat lunak berbasis komputer pribadi dari server Dan menunjukkan kepada pengguna cara membuat laporan mereka sendiri Dalam hal ini, melatih pengguna akan menjadi investasi yang lebih baik daripada membuat laporan untuk mereka Terkadang menilai kelayakan permintaan cukup sederhana dan dapat dilakukan dalam beberapa jam Namun jika permintaan melibatkan sistem baru atau perubahan besar Pencarian fakta dan investigasi ekstensif dalam bentuk studi kelayakan sangat diperlukan Kemudian yaitu sejati kelayakan Yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu sistem Atau seberapa jauh suatu proyek dapat sukses terselesaikan dengan baik Studi kelayakan menggunakan empat tolak ukur Pertama untuk mengukur sebuah proposal atau proyek Pertama kelayakan operasional Kedua kelayakan ekonomi Ketiga kelayakan teknis Dan keempat kelayakan jadwal Seberapa besar upaya yang harus dilakukan Dalam studi kelayakan tergantung pada sifat permintaan Di sisi lain proposal oleh Departemen Pemasaran untuk sistem riset pasar baru Untuk memprediksi tren penjualan akan membutuhkan lebih banyak usaha Dalam kedua kasus Analis sistem harus menanyakan pertanyaan penting berikut Yang pertama adalah segi operasional Apakah proposal diinginkan dalam arti operasional? Yang kedua Dalam segi teknis Apakah proposal tersebut layak secara teknis? Atau apakah sumber daya teknis? Dan orang-orang yang diperlukan tersedia untuk proyek Yang ketiga Segi ekonomi Apakah proposal tersebut diinginkan secara ekonomi? Atau berapa perkiraan penghematan dan biaya yang diperlukan? Yang terakhir Dalam segi schedule atau jadwal Dapatkah proposal diselesaikan dalam kerangka waktu yang dapat diterima? Keempat pertanyaan ini Ialah pertanyaan yang umum dipertanyakan dalam melakukan studi kelayakan Untuk lebih rinci akan dijelaskan oleh rekan saya diselesaikan selanjutnya Selanjutnya adalah kelayakan operasional Kelayakan operasional berarti bahwa sistem yang diusulkan akan digunakan secara efektif setelah telah dikembangkan Jika pengguna mengalami kesulitan dengan sistem baru itu juga tidak akan menghasilkan keuntungan Dan yang diharapkan Lalu selanjutnya Kelayakan operasional sulit dilakukan mengukur dengan presisi Tetapi harus dipelajari dengan sangat hati-hati Pertanyaan berikut akan membantu memprediksi kelayakan operasional sistem Yang pertama Apakah manajemen mendukung proyek? Apakah pengguna mendukung proyek? Apakah sistem saat ini disugai dan digunakan secara efektif? Untuk pengguna perlunya perubahan? Lalu yang kedua Apakah sistem baru akan menghasilkan pengurangan dana kekerja? Jika demikian Apa yang akan terjadi pada karyawan yang terkena dampak? Lalu yang ketiga Apakah sistem baru memerlukan pelatihan bagi pengguna? Jika demikian Apakah perusahaan siap menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melatih karyawan saat ini? Selanjutnya Terdapat kelayakan ekonomi Kelayakan ekonomi berarti bahwa manfaat yang diproyeksikan dari sistem yang diusulkan Lebih besar daripada biaya yang diperkirakan biasanya dianggap sebagai total biaya kepemilikan atau TCO Yang mencakup biaya dukungan dan pemeliharaan berkelanjutan Serta biaya akuisisi Untuk menentukan TCO Analisis harus memperkirakan biaya di setiap area berikut Yang pertama Orang termasuk staff IT dan pengguna Lalu yang kedua Jilat work dan perlengkapannya Lalu yang ketiga Perangkat lunak Termasuk pengembangan internal Serta pengembalian dari vendor Lalu yang keempat Pelatihan formal dan informal Termasuk dukungan peer-to-peer Lalu yang kelima Lisensi dan biaya Yang keenam Biaya konsultasi Yang ketujuh Biaya fasilitas Yang keelapan Biaya perkiraan untuk tidak mengembangkan sistem atau menunda proyek Selanjutnya terdapat kelayakan teknis Kelayakan teknis mengacu pada sumber daya teknis yang dibutuhkan untuk mengembangkan, membeli, menginstall, atau mengoperasikan sistem Ketika menilai kelayakan teknis, seorang analisis harus mempertimbangkan poin-poin berikut Yang pertama Apakah perusahaan memiliki perangkat keras? Lalu yang kedua Perangkat lunak Dan sumber daya jaringan yang diperlukan? Jika tidak Dapatkah sumber daya tersebut diperoleh tanpa kesulitan? Yang kedua Dox perusahaan memiliki keahlian teknis yang dibutuhkan? Jika tidak Apakah bisa diakuisisi? Yang ketiga Apakah platform yang diusulkan memiliki kapasitas yang cukup untuk kebutuhan masa depan? Jika tidak Apakah bisa diperluas? Lalu yang keempat Apakah prototipe diperlukan? Yang kelima Akankah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak memberikan kinerja yang memadai? Dan yang keenam Apakah ada ekspektasi dan spesifikasi kinerja yang jelas? Selanjutnya Selanjutnya terdapat jadwal kelayakan Jadwal kelayakan berarti bahwa sebuah proyek dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang dapat diterima Ketika menilai kelayakan jadwal seorang analis sistem harus mempertimbangkan antar tindakan antar waktu dan biaya Misalnya Mempercepat jadwal proyek mungkin membuat proyek layak tetapi jauh lebih mahal Masalah lain yang berhubungan dengan kelayakan jadwal adalah sebagai berikut Yang pertama Apakah perusahaan atau tim IT dapat mengontrol faktor-faktor yang memengaruhi jadwal jadwal kelayakan? Lalu yang kedua Apakah manajemen telah membentuk perusahaan yang dapat dipercaya untuk proyek tersebut? Yang ketiga Kondisi apa yang harus dipenuhi selama pengembangan sistem? Yang keempat Apakah jadwal yang dipercepat akan menimbulkan risiko? Jika demikian Apakah risikonya dapat diterima? Lalu yang kelima Apakah manajer proyek akan ditunjuk? Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Terima kasih Proyek diskresioner dan non-diskresi Proyek diskresioner adalah Proyek di mana manajemen memiliki pilihan dalam menerapkannya Sedangkan proyek non-diskresioner adalah kebalikannya Yaitu proyek di mana manajemen tidak mendapatkan pilihan Proyek diskresioner contohnya adalah membuat laporan baru bagi pengguna Dan proyek non-diskresioner contohnya seperti Menambahkan laporan yang diperlukan oleh hukum federal baru Jika proyek tertentu tidak diskresioner Analisi sistem harus bertanya Apakah benar-benar diperlukan bagi komite tinjauan sistem Untuk mengevaluasinya Beberapa orang percaya bahwa menunggu persetujuan komite Menunda proyek non-diskresi kritis tidak penting Lainnya percaya bahwa mengirimkan semua permintaan ketinjauan sistem Membuat komite menyadari Semua proyek yang bersaing untuk sumber daya teknologi informasi Hasilnya panitia dapat meninjau prioritas dan membuat cetual yang realistis Banyak proyek non-diskresioner yang dapat diprediksi Contohnya seperti Pembaruan tahunan terhadap gaji Presentase pajak Atau perubahan berseratan pelaporan triwulanan Untuk sistem pemrosesan asuransi Dengan merencanakan ke depan Untuk proyek yang dapat diprediksi Departemen IT Mengelola sumber daya yang lebih baik Dan menjaga komite tinjauan sistem informasi sepenuhnya Tanpa perlu persetujuan sebelumnya dalam setiap kasus Next Investigasi awal Seorang analisis sistem melakukan investigasi awal Untuk mempelajari permintaan sistem Dan merekomendasikan tindakan spesifik Setelah mendapatkan otorisasi untuk melanjutkan Analisis berinteraksi dengan manajer, pengguna, dan pemangku kementingan lainnya Seperti yang dapat dilihat pada model gambar di samping Analisis mengumpulkan fakta tentang masalah atau kesempatan Lingkup proyek dan kendala Manfaat proyek Dan perkiraan waktu dan biaya pembangunan Produk akhir dari penyelidikan awal adalah laporan ke manajemen Selanjutnya adalah merencanakan investigasi awal Komunikasi interaktif dengan pengguna Dimulai pada saat pertemuan dengan manajer, pengguna, dan staff IT Dan berlanjut sepanjang proses pembangunan Sebuah proyek sistem sering menghasilkan perubahan signifikan dalam operasi perusahaan Para karyawan mungkin penasaran, khawatir, atau bahkan menentang perubahan tersebut Hal ini tidak mengujudkan untuk menghadapi beberapa perlawanan pengguna selama penyelidikan awal Sikap dan reaksi karyawan penting dan harus dipertimbangkan Ketika berinteraksi dengan pengguna, gunakan kata perawatan masalah sepenuhnya Karena memiliki arti negatif Ketika pengguna ditanya tentang masalah, beberapa akan menekankan keterbatasan sistem saat ini daripada fitur baru yang diinginkan atau peningkatan Sebaliknya, fokus pada kesulitan Mempertanyakan pengguna tentang kemampuan tambahan yang ingin mereka miliki Pendekatan ini menyeroti cara-cara untuk meningkatkan pekerjaan pengguna Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang operasi Dan membangun hubungan yang lebih baik, lebih positif dengan pengguna Melakukan investigasi awal Prosedur yang tepat tergantung pada sifat permintaan, ukuran proyek, dan tingkat urgensi Selama penyelidikan awal, seorang analisi sistem biasanya mengikuti serangkaian langkah Nah, serangkaian langkah ini terdapat lima langkah Yang pertama yaitu memahami masalah atau peluang Yang kedua, tentukan lingkup proyek dan pembatasan Yang ketiga, melakukan pencarian fakta Yang keempat, analisis kegunaan proyek, biaya, manfaat, dan jadwal data Dan yang kelima adalah evaluasi kelayakan Langkah pertama, memahami masalah atau peluang Seringkali perubahan dalam satu sistem memiliki efek keria tak terduga pada sistem lain Ketika permintaan sistem dianalisis, departemen mana, pengguna, dan proses bisnis yang terlibat harus ditentukan Banyak kasus permintaan sistem tidak mengungkapkan masalah yang mendasarinya Tetapi hanya gejala Sebagai contoh, permintaan untuk menyelidiki sentralisasi, memproses penundaan mungkin mengungkapkan praktek penjadwalan yang tidak tepat daripada masalah perangkat keras Demikian pula, permintaan untuk analisis keluhan pelanggan mungkin mengungkapkan kurangnya pelatihan perwakilan penjualan daripada permasalahan dengan produk Sebuah teknik populer untuk menyelidiki penyebab dan efek tersebut adalah diagram tulang ikan Diagram tulang ikan adalah alat analisis yang mewakili kemungkinan penyebab masalah sebagai garis besar grafis Dengan cara ini, analisis menambahkan subtulang tambahan ke diagram sampai ia membuka agar penyebab masalah bukan hanya gejala Langkah kedua, tentukan lingkup proyek dan pembatasan Menentukan lingkup proyek ini berarti mendefinisikan batas tertentu atau luas proyek Beberapa analisis merasa terbantu untuk mendefinisikan lingkup proyek dengan membuat daftar dengan bagian yang disebut must do, should do, can do, dan won't do Daftar ini dapat ditinjau kemudian, selama tahap analisis sistem, ketika dokumen kebuduhan sistem dikembangkan Proyek dengan definisi ruang lingkup yang sangat umum beresiko berkembang secara bertahap Tanpa oterasi spesifik dalam proses yang disebut creep proyek Untuk menghindari masalah ini, lingkup proyek harus didefinisikan sejelas mungkin Seiring dengan mendefinisikan ruang lingkup proyek, setiap kendala pada sistem harus dideidentifikasi Badasan adalah persyaratan atau kondisi yang harus dipenuhi sistem atau hasil yang harus dicapai sistem Sebuah kendala dapat melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, waktu kebijakan, hukum, atau biaya Kendala sistem juga menentukan ruang lingkup proyek, misalnya jika sistem harus beroperasi dengan perangkat keras yang ada Operulan adalah karakter kendala yang mempengaruhi solusi potensial Dan selanjutnya ada contoh kendala lainnya, seperti Yang pertama, sistem entry pesanan harus menerima masukan dari 15 lokasi terpencil Yang kedua, sistem informasi sumber daya manusia harus menghasilkan statistik Yang selanjutnya, saat memeriksa kendala, karakteristik harus diidentifikasi sebagai berikut Present feature versus feature Apakah kendala adalah sesuatu yang harus dipenuhi segera setelah sistem dikembangan atau dimotifikasi Atau apakah kendala diperlukan di masa depan Yang selanjutnya, ada internal versus eksternal Apakah kendala tersebut disebabkan oleh peraturan dalam organisasi Atau apakah ada kekuatan eksternal seperti peraturan pemerintah yang memaksanya Yang ketiga, ada wajib versus diinginkan Apakah kendala itu wajib, apakah sangat penting untuk memilih kendala atau hanya diinginkan Selanjutnya, ada perhatikan bahwa setiap kendala memiliki tiga karakteristik Yang ditunjukkan oleh posisinya seperti berikut Yang pertama, ada peraturan dalam contoh A atau ada eksternal dan wajib Yang kedua, peraturan dalam contoh B adalah masa depan eksternal dan wajib Yang ketiga, peraturan dalam contoh C ada internal dan diinginkan Yang keempat, peraturan dalam contoh D ada internal dan wajib Yang kelima, peraturan dalam contoh E adalah masa depan internal dan diinginkan Apapun jenisnya, semua kendala harus diidentifikasi sebaik mungkin Untuk menghindari masalah dan kejutan di masa depan Yang selanjutnya, ada langkah ketiga atau lakukan pencarian fakta Tujuan dari pencarian fakta adalah untuk mengumpulkan data Tentang keperluan proyek, biaya manfaat, dan jadual Pencarian fakta melibatkan berbagai teknik Yang dijelaskan di bawah ini Bergantung pada informasi apa yang diperlukan untuk menyelidiki Regulasi sistem pencarian dan pencarian fakta Mungkin memakan waktu beberapa jam hari atau minggu Misalnya, kemudian perubahan dalam format laporan atau layar entry Data mungkin memerlukan satu panggilan telepon atau pesan email kebangunan Jadi kesimpulannya, pencarian fakta ini tidak bisa dilakukan hanya dalam beberapa menit atau detik Tapi kebanyakan memerlukan waktu beberapa jam hari atau minggu yang cukup lama Agar fakta tersebut dapat ditemukan secara real dan aktual Yang selanjutnya, seorang analis tidak akan Terlalu mengatau struktur organisasi departemen yang terlibat dalam penelitian Bagian organisasi harus diperoleh untuk memahami fungsi dan mengidentifikasi orang yang akan dimawancarai Jika bagian organisasi tidak tersedia atau sudah ketinggalan zaman Informasi yang diperlukan harus dijauhkan dari personal departemen dan buat bagian Bahkan ketika garbun tersedia, akurasinya harus dibuktikan Ingatlah bahwa bagian organisasi menunjukkan hubungan orang formal tetapi bukan organisasi informal suatu kelompok yang juga penting Yang selanjutnya, melakukan wawancara Kita menentukan dahulu orang yang akan dimawancarai seperti contohnya narasumber yang mempunyai banyak informasi tentang sesuatu di tempat tersebut Yang kedua, tetapkan tujuan untuk wawancara preno Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan tujuan agar jelas dan diterima oleh narasumber Yang ketiga, mengembangkan tamu wawancara Sebelum kita melakukan wawancara, kita mengembangkan dulu siapa yang akan kita wawancara Apakah beliau orangnya memiliki banyak informasi atau tidak Kita jelaskan dulu latar belakang orang yang akan kita wawancarai tersebut Yang keempat, persiapan wawancara Semuanya harus disiapkan agar wawancara bisa berjalan lancar Yang kelima, konduksi wawancara Yang keenam, dokumen wawancara yang dikira penting dan harus dibawa harus selalu disiapkan Yang selanjutnya, hantinya memiliki dokumen Meskipun wawancara merupakan metode yang sangat penting untuk memperoleh informasi Menyelidiki dokumentasi sistem seayat ini juga berguna Dokumen ini yang mungkin tidak mutakhir Jadi tanyakan kepada pengguna untuk memastikan bahwa informasinya akurat dan lengkap Jadi pentingnya dokumen itu yaitu Kita cek dulu keakuratan kelengkapannya Bila tidak akurat, data yang akan kita gunakan untuk wawancara mungkin tidak asli Dan mungkin data yang fake itu tidak boleh disebarkan sebagai hasil dari wawancara Yang kedua, datanya harus lengkap atau dokumen itu harus lengkap Jika tidak lengkap, data berarti akan menginformasikan sesuatu yang kurang dari suatu hal Yang selanjutnya ada mengamati operasi Metode pencerian fakta lainnya adalah dengan mengamati sistem yang sedang beroperasi Mengamati bagaimana pekerja melakukan tugas-tugasnya Melacak atau mengikuti jarum aktual yang diambil oleh dokumen sumber kemasukan atau laporan keuangan Jadi selain kita melakukan wawancara Dan mencari fakta Kita harus mengamati sistem yang sedang beroperasi Itu dapat digunakan sebagai tambahan dalam dokumen penting yang ada dalam wawancara kita Yang selanjutnya melakukan survei pengguna Wawancara dapat memakan waktu Terkadang informasi dari kelompok yang lebih besar dapat diperoleh dengan melakukan survei pengguna Dalam hal ini rancang formulir yang diisi pengguna dan dikembalikan untuk tabulasi Survei tidak se-flexible serangga wawancara Tetapi lebih mudah Membutuhkan waktu lebih sedikit dan dapat melibatkan banyak orang Jadi untuk dalam wawancara selain mengumpulkan data dari narasumber Kita juga melakukan survei dari pengguna Untuk digunakan menambah data dalam dokumen wawancara Dan menambah keakuratan informasi yang akan kita berikan dalam hasil wawancara kita Yang selanjutnya ada analisa data Analisis sistem menggunakan biaya teknik untuk menemukan sumber masalah Misalnya bagan pareto adalah alat yang banyak diunakan untuk memvisualisasikan masalah yang membutuhkan perhatian Bagan pareto digambar sebagai grafik batang vertikal Jadi dalam wawancara kita dapat menggunakan bagan pareto sebagai contoh untuk menambah informasi tentang analisa data yang kita lakukan dalam wawancara kita Jadi selain menggunakan bahasa atau laporan dari narasumber Kita juga dapat menggunakan bagan pareto ini untuk menjadi bukti atau hasil dari survei yang kita lakukan dalam wawancara kita Langkah 4 Analisis kegunaan proyek, biaya, manfaat, dan data jadwal Selama pencarian fakta, data dikumpulkan tentang perkiraan biaya proyek, manfaat yang dapat diantisipasi, dan masalah jadwal yang dapat mempengaruhi implementasi Sebelum kelayakan dapat dievaluasi, data ini harus dianalisis dengan cermat Jika melakukan wawancara atau menggunakan survei, data harus ditabulasi agar lebih mudah dipahami Jika operasi saat ini diamati, hasilnya harus ditinjau dan fakta-fakta kunci yang akan berguna dalam analisis kelayakan Langkah 5 Mengevaluasi kelayakan Pada titik ini, masalah atau peluang telah dianalisis Ruang lingkup dan kendala proyek telah ditentukan Dan pencarian fakta telah dilakukan untuk mengevaluasi kegunaan proyek Biaya, manfaat, dan kendala waktu Langkah selanjutnya adalah menilai kelayakan proyek Kelayakan operasional Pencarian fakta harus mencakup tinjauan kebutuhan, persyaratan, dan harapan pengguna Saat data ini dianalisis, cari area yang mungkin menimbulkan masalah bagi pengguna sistem dan cara mengatasinya Karena kelayakan operasional berarti bahwa suatu sistem akan digunakan secara efektif Ini adalah area perhatian yang vital Kelayakan ekonomi Menggunakan data pencarian fakta, alat analisis keuangan dapat diterapkan untuk menilai kelayakan Data biaya manfaat akan menjadi faktor penting bagi manajemen untuk dipertimbangkan Dan juga perkiraan biaya untuk tim pengembangan proyek akan dimasukkan ke dalam rencana manajemen proyek Kelayakan teknis Data pencarian fakta harus mengidentifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya jaringan yang diperlukan untuk mengembangkan, menginstal, dan mengoperasikan sistem Dengan data ini, daftar periksa dapat dikembangkan yang akan menyoroti biaya dan masalah teknis Kelayakan jadwal Data pencarian fakta harus mencakup harapan pemangku kepentingan mengenai waktu yang dapat diterima dan tanggal penyelesaian Seperti disebutkan sebelumnya, sering terjadi trade-off antara jadwal proyek dan biayanya Data jadwal akan dimaksudkan ke dalam rencana proyek dalam bentuk durasi tugas dan pencapaian Mungkin tidak ada tindakan yang diperlukan untuk beberapa strategi lain, seperti pelatihan tambahan Untuk memecahkan masalah kecil, solusi sederhana dapat dibilih tanpa melakukan analisis lebih lanjut Meringkas penyelidikan awal Tugas akhir dalam investigasi pendahuluan adalah Merangkum hasil dan rekomendasi yang dapat disampaikan kepada manajemen dalam bentuk laporan atau presentasi Laporan tertulis dan presentasi lisan adalah contoh kebutuhan analis sistem untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang kuat Laporan tersebut mencakup evaluasi permintaan sistem, perkiraan biaya dan manfaat, dan kasus tindakan Yang merupakan ringkasan dari permintaan proyek dan rekomendasi khusus Laporan penyelidikan awal terdiri dari 1. Pendahuluan Pendahuluan ini berisi urayan singkat tentang sistem, nama orang atau kelompok yang melakukan investigasi Dan nama orang atau kelompok yang memperakarsai investigasi 2. Ringkasan permintaan sistem Ringkasan ini menjelaskan dasar dari permintaan sistem 3. Temuan Bagian temuan ini berisi hasil penyelidikan awal Termasuk deskripsi ruang lingkup, kendala, dan kelayakan proyek 4. Rekomendasi Ringkasan permintaan proyek dan rekomendasi khusus Manajemen akan membuat keputusan akhir Tapi masukan dari tim departemen IT merupakan faktor penting 5. Peran proyek Bagian ini mencantumkan orang-orang yang akan berpartisipasi dalam proyek dan menjelaskan peran setiap orangnya 6. Perkiraan waktu dan biaya Bagian ini menjelaskan biaya perolehan dan pemasangan sistem dan total biaya kepemilikan selama masa manfaat sistem Biaya tidak berwujud juga harus diperhatikan Selanjutnya yang ketujuh yaitu manfaat yang diharapkan Bagian ini mencakup manfaat berwujud dan tidak berwujud yang diantisipasi dan jadwal yang menunjukkan kapan hal itu akan terjadi 8. Lampiran Lampiran disertakan dalam laporan jika informasi pendukung harus dilampirkan Misalnya wawancara, dokumentasi, dan sumber lain untuk informasi yang diperoleh Laporan wawancara terperinci tidak perlu disertakan, tetapi dokumen-dokumen yang mendukung ketemuan laporan harus disimpan untuk referensi di masa mendatang Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih